Hai klarifikasi buat Android 12 ada caranya ya namun saya tidak bisa membagikan tutorial secara lengkap nah karena memang saya ini Android 11 ya sore itu saya coba di HP teman saya ya di HP teman saya itu yang Android 12 merek Samsung ya Sumsang Nah itu bisa kawan-kawan itu dengan dengan bantuan asis Vimos ya namun sebelum tutorial alangkah baiknya kalian perhatikan dulu di sini ada fitur yang namanya mode fokus yang akan kawan nah ini dia di sini juga ada mode fokus atau jika kalian tidak ada kalian bisa pergi cari di kesehatan digital ya ya Nah ini dia konekannya yang namanya kesehatan digital di pengaturan ada biasanya buat Android yang sekarang-karen ini bisa ya ada ya namanya di Android saya ini Android 11 Nah di sini ada yang namanya mode fokus kawan-kawan nah saya biasanya ini ngambilnya di sini kawan-kawan karena di sini ada yang namanya mode fokus ya Nah ini buat kalian para gamer ini penting sekali karena biasanya buat aplikasi yang sering mengganggu ya ya kita ingin fokus kepada satu permainan nah kalian bisa chatnya centang seperti ini ya yang mau dibekukan kawan-kawan nah contohnya WhatsApp ya jika memang terlalu rame WhatsApp kalian kalian bisa bekukan nah ini buat yang bisa-bisa berjalannya bisa menerima notifikasi dan tentunya telegram nih banyak banget telegram ya mengganggu sekali nah jika sudah di checklist ya beberapa aplikasi yang mau kalian berbukan kalian tinggal aktifkan saja seperti ini nah jadi otomatis dia akan mengambang di atas ini dia akan berubah menjadi abu-abu ya nggak bisa menerima notifikasi dan kalian seperti itu ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya ya nanti namun disini juga bisa kita buka nah ini kan saya bekukan nih kita bisa buka klik ya aplikasinya dan kita gunakan selama lima menit nah jadi ini kelebihannya ya bisa kita buka selama lima menit kan dia akan otomatis terkunci Oke kita fokus ya ke tutorialnya nah disini saya sudah ada yang namanya untuk file-nya ini adalah p-mouse pro fix Android 12 ya namun saya tutorialnya ini di Android 11 sekarang langsung saja ya kita ekstrak disini nah kalian membutuhkan password passwordnya ini ada di dalam video lain jangan di skip ya Oke sudah seperti ini kita install langsung kawan-kawan ya untuk Android asisnya nah ini yang pertama kalian yang install ini adalah Android assist nih buat Android 12 ya kalian harus download ini dulu p-mouse assist ya Nah selesaikan saja dan kita install lagi yang ini kawan-kawan Nah tadi saya cobanya seperti itu ya di Android teman saya Android 12 di HP SMS di HP Sumsang ya bisa yang akan pakai ini nah oke selesai ya kita kembali dulu Nah di sini kita lihat apakah sudah terinstall ini sudah terinstall ya kita kumpulkan aja khusus ke folder ini virtual ini adalah p-mouse nya ya dan ini adalah asistennya kawan-kawan ini alternatif buat membuka kode ya kode yang namanya buat Android 12 namun mungkin ini tidak akan lengkap di Android 11 ya Nah kita buka dulu nih p-mouse asistennya nah disini kalian klik yang goto aktifnya jika Android kalian 12 ini khusus buat Android 12 nih Nah di sini sudah terkonek WP berarti sudah ceklisnya nah ini kalian harus cekliskan semua kawan-kawan disini ada bacaannya ya oven the developer option in the system setting ya Nah kita bisa lewat sini kita aktifkan opsi developer ya ingatnya ini opsi developer kita masuk ke opsi developer buat kalian yang mereknya Odo nih HP Odo ya seperti HP saya nih ini kan ada di sebelah sini kalian masuk ke sini pita dan masuk nomor kompilasi disini tap sampai 7 kali kawan-kawan Nah jadi sudah seperti ini kita masukkan dan ini sudah masuk ke aplikasi mode pengembang ya kita kembali dan kita kembali bisa kalian lihat disini developer optionnya sudah aktif maka akan ceklis kawan-kawan Oke jadi paham ya ini buat Android 12 namun di sini kendalanya buat Android 11 wireless debugging ini enggak ada kawan-kawan ya nah jika kita buka kita masuk opsi developer otomatis ya opsi pengembang nah kita akan Scroll kebawah disini enggak ada yang namanya wireless debugging gantuan namun jika Android kalian 12 maka 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 akan ada kawan-kawan ya saya sebab saya contohkan saja nih ada buging USB ini wireless ya ini tidak akan bisa kawan-kawan tidak akan bisa ceklis ya karena ini Android 11 nah jika wireless debuggingnya kalian aktifkan maka ini akan centang hijau kawan-kawan ya Nah nanti disini juga kalian klik lagi go to fire disini ya maka disini kalian akan dimasukkan ke choice nah ini choice wireless debugging nanti kalian salin aja atau masukkan kode ya nanti ada kodenya kalian terus masukkan kodenya kawan-kawan nanti jika setelah ceklis semua ini ya maka kalian bisa membukanya di Android 12 tel kalian tinggal buka saja secara otomatis dia akan connect gitu kan kawannya bingung juga nih tutorial ini temen HP saya bisa juga dari 11 nih ya cuy Aduh belacus ya cuy kita langsung buka saja untuk Pimos Pro nya kamu ya ini mah Android 11 Android berapa juga bisa dia Android 7 keatas lah ini oke nih kawan-kawan nih untuk Pimos versi yang ini ya ini versinya versi yang lama namun ini lebih stabil ya Nah oke kita buka kita lihat ya untuk Rom nya ini apakah sudah update Nah bisa kalian lihat untuk Rom nya belum di update kawan-kawan masih versi lama ya bisa dilihat disini ada versinya kawan-kawan ya Android 7 Lite ini coba kita buka nah disini ada bacaannya ya launcher 3 stop option Iya pokoknya begitu ya disini sistem Android 7 Android nya ini untuk 64 bit kawan-kawan sekalian baca ya disini ya Nah kita coba untuk yang gex ya Android yang ini kita buka kita bisa lihat disini Android sistemnya 32 bit Nah karena HP saya ini 64 64 bit maka ini bisa ya kita install saja nah sama saja ya kalian jika sudah asisten tadi itu aplikasi asisten Pimos nya bisa kalau checklist sudah checklist 44 nya ya semuanya checklist saja Nah kalian bisa menggunakan ini otomatis kekoneknya nah ini keadaan kali lagi kendalanya ini adalah ada sinyal ya sinyal Wifi saya ini lagi hilang koneksinya kawan-kawan coba kita akan hubungkan ke ke yang lainnya Oke santai aja kawan-kawan sambil ngopi ya karena tutorial ini tutorial bebas lah jangan diseriuskan ya kita sama-sama belajar di sini oke terhubung ya kita pakai data aja kan kawan-kawan kita data itu ini ya lebih ini karena emang disini belum mah di HP saya yang ini enggak ada tapi kalau tadi pakai Wifi net saya rada nge-lag ya lama Androidnya mungkin sebisa 10-10 jaman oke kita tunggu ya disini tidak akan saya skip jadi jangan panik buat Android 11 dan Android 10 ya Android dari 10 11 9 ini bisa kawan-kawan pakai pimos versi ini ya namun jika kalian Androidnya 12 kalian harus install pimos asisten ya dan lakukan yang seperti tadi nah karena saya juga bingung nih disini kan Android 11 yang saya pakai tutorial ya bingung juga nggak lengkap jadinya jadi kalian tinggal coba-coba saja ya kan kawan-kawan ya kalian coba untuk buka nanti ada petunjuknya juga disitu ya nah sambil kita tunggu kita sambil ngopi aja dulu disini ya saya pause aja biar cepat ya oke baikkan kawan disini sudah selesai download kita langsung ADD saja ya nah disini kita izinkan ya buat Android yang sebelas ke bawah ini untuk aplikasi yang tadi ya yang namanya pimos asis asisten ya itu khusus buat Android 12 ya nah yang buat Android 12 aja kalian wajib download itu ya kawan-kawan kalian tinggal checklistin aja semuanya sesuai di aplikasinya ya nanti ada arahan disitu nah ini cepat sekali ya ini enggak ada bug super user udah otomatis aktif coba kita disini minimis perkecilnya oke sudah oke nih sini masih minimis ya kawan-kawan kawan-kawan kendala nah oke ya buat kalian yang Android 12 ini jadi kalian wajib aktifin atau install aplikasi Android asisnya dan butuh aktif saya klarifikasi lagi dan disini kalian harus wajib centang semua nih hijau semua ya di sini ada di sini ada ya ini karena Android sebelah sini enggak ada wireless debuggingnya maka ini tidak akan aktif kawan tidak dibutuhkannya di Android 11 jadi hanya seperti itu untuk tutorial ya buat Android 12 kalian wajib install tutorial Android Vimos Asis ini dia ya kalian bisa buka Vimos Pro nya secara otomatis akan konek seperti itu kawan-kawan ya nah boleh kalian rekomendasi pakai Vimos versi ini karena tadi sore saya pakainya ini yang versi ini ya belum tahu yang versi yang terbaru apakah bisa pakai ini berduanya bisa berdampingan gitu ya untuk tutorial kali ini hanya seperti itu saja mungkin ini rekomendasi buat tempat kalian Vimos yang stabil katanya ya katanya sih saya juga belum belum apa ya belum coba-coba untuk main game namun untuk ff dan farlight pubg ini belum bisa yang belum bisa dibuka mungkin harus ada ini lagi bantuan aplikasi lagi ya oke untuk tutorial kali ini hanya seperti itu seperti itu saja mudah-mudahan yang bermanfaat sampai jumpa kembali di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati